dynamic time the last of us part 2 ini cukup menarik ya teman-teman bisa menginstallnya di ps4 secara gratis oke teman-teman ketemu lagi di psarena di video kali ini saya akan membahas tentang dynamic time di ps4 ya mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu ya atau pemula ya sama seperti saya dulu juga pernah pemula juga oke langsung saja tutorialnya buat teman-teman yang mungkin membutuhkan ya untuk menginstall tema di ps4 ini teman-teman perlu masuk ke pengaturan atau di setting ya ya di sini kemudian di sini teman-teman cari tema ya ya kemudian di sini teman-teman pilih tema ya nah di sini pilih tema nah di sini banyak sekali tema kalau misalkan teman-teman belum ada yang seperti ini ya contohnya di sini football pass ada dua ya kemudian the last of us ninja bot sama tema UEFA champion nah sini contohnya terapkan tema Juve yang sudah saya dapatkan dari paket bundling dari gamenya ya dari gratisan dari gamenya ya jadi kalau buat tema yang Juve itu saya harus membeli gamenya ya Nah kemudian di sini juga ada tema-tema lain Nah misalkan teman-teman belum ada tema-tema seperti ini teman-teman bisa mencarinya di bawah sini ya Nah sini ada temukan di playstation store nah kemudian di sini eh banyak sekali tema yang berbayar dan juga gratis untuk mendapatkan yang gratis atau free teman-teman pilih add filter kemudian pilih price nah di sini pilih checklist yang free aja ya Nah nanti akan muncul yang gratis aja ya itu ya Nah di sini banyak sekali tema-tema yang cukup bagus-bagus ya walaupun free gratis tapi juga ada yang tema standar juga ya oke di sini saya contoh ya di sini ke tema COD ya decops 4 kita akan coba download apakah tema daya demiknya itu eh lumayan keren yang seperti Indonesia tadi atau biasa saja ya 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 ternyata tema dynamicnya tidak sesuai yang kita harapkan ya tidak seperti Dallas of us tadi ya ini hanya gambar saja kemudian bertidak tidak bergerak seperti yang dynamics biasanya ya hanya berganti-ganti gambar saja ya ya mungkin sekian saja tips dari saya sedikit semoga ada manfaatnya walaupun ini sederhana ya semoga ada manfaatnya terima kasih buat teman-teman teman-teman yang setiap menonton dan sampai ketemu di tips saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati